. Keluarga almarhum Akiditio menyumbangkan uang sebesar 2 triliun rupiah untuk pengananan COVID-19 di Sumatera Selatan. Tindakan murah hati itu mendapat perhatian cukup luas dari masyarakat. Apalagi jumlah uang yang disumbangkan sangat besar. Rudy Sutadi, menantu Akiditio yang tinggal di Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan bahwa uang itu merupakan tabungan dari ayah mertuanya semasa hidup. Sebelum meninggal pada 2009 lalu, Akiditio sempat berpesan kepada anak dan menantunya agar menyalurkan dana yang ia kumpulkan tersebut ketika dalam keadaan sulit, sehingga bisa membantu warga yang membutuhkan. Jadi uang itu sebetulnya bukan kami yang kumpulkan. Uang itu bapak kumpulkan sendiri dan minta kami salurkan saat kondisi sulit, agar membantu warga, sehingga wasiat tersebut kami jalankan, kata Rudy saat berada di kediamannya, Rabu, 28 Juli 2021. Penyaluran dana Rp2 triliun untuk Palembang sendiri, menurut Rudy, adalah permintaan dari Akidi. Meskipun berasal dari Aceh, pengusaha sukses yang bergerak di bidang kontraktor dan perkebunan sawit itu telah lama menetap di kota Palembang, sehingga memiliki keterikatan emosional yang kuat. Wasiat itu memang lama belum kami berikan, karena menunggu momen yang dikehendaki oleh bapak. Bapak berpesan agar uang ini dikeluarkan ketika kondisi benar-benar sulit untuk membantu warga. Kebetulan sekarang dalam masa pandemi, sehingga kami keluarkan, ujar Rudy. Menurut Rudy, keluarga besar almarhum Akidi Tio tak ingin terlalu terekspose oleh media, karena memberikan bantuan itu secara ikhlas tanpa pamri. Mereka berharap bantuan yang menjadi wasiat Akidi dapat tersalurkan dengan baik. Terima kasih telah menonton!